Intro Halo semua, welcome to Chemistry Talk Show Bersama saya sendiri Christina Dan tentu saja sudah adir bersama saya disini Seorang tamu Bintang tamu kita hari ini Namanya Kak Sylvie Dia merupakan seorang dosen Dari program studi ilmu komunikasi Tetapi belum lama ada di Uki Benar kan Kak? Mungkin aku mau nyapa dulu Gimana kabar Kakak? Cukup baik ya Sempat kemarin minggu lalu sakit Tapi sekarang sudah sehat Berjalan semua pekerjaannya lancar Puji Tuhan ya Jadi topik kita hari ini Kak Kita akan membahas tentang Key opinion leader sendiri Yang tentunya kita tahu Bahwa dalam perkembangan teknologi Sampai pada saat ini Bahkan banyak sekali fitur-fitur yang Sangat membantu Karena efek dari perkembangan teknologi Tapi teman-teman pasti sudah merasakan Apa itu key opinion leader Tetapi belum memahami Benar enggak yang key opinion leader itu seperti apa? Nah boleh Kakak menjelaskan itu ya? Oke Jadi disini teman-teman perbedaan ya Pertama kalian harus pahami dulu Apa sih key opinion leader? Terus bedanya apa sama influencer? Karena yang umum disebut sama banyak orang itu influencer kan? Nah disini perbedaannya tuh cukup kelihatan banget ya Kalau key opinion leader itu hanya fokus ke satu objek Misalnya Kalau teman-teman sukanya make up, skin care Maka itu menjadi beauty key opinion leader Kalau teman-teman sukanya makan, kuliner Dia jadi food key opinion leader Terus kalau sukanya gadget, nge-review dan segala macem lah Berarti dia memang fokusnya ke satu itu aja gadget Mau nge-review laptop, HP Itu key opinion leader namanya Nah tapi kalau influencer Influencer itu dia mereview apa aja? Jadi ada yang endorse ke dia misalnya makanan Terus besokannya dia di endorse lagi Make up misalnya Itu diterima semua Supaya orang terpengaruh untuk mau beli Iya kan? Mau beli apa yang dipromosikan Saya sebut ya contohnya Kalau kita bilang influencer itu Rachel V nya Iya kan? Kalau kita lihat di Instagramnya atau di social medianya Itu banyak banget yang nge-review baju Iya kan? Nge-review besoknya tiba-tiba nge-review makanan Kepiting lah Iya kan? Kadang-kadang masih goreng ya Loh sebenarnya fokusnya apa? Karena dia influencer Nggak bisa difokuskan gitu kan Kelihatan ya bedanya dari sini Ternyata memiliki perbedaan yang sangat besar ya Meskipun secara langsung kita melihatnya Oh ini sama, semuanya sama Kalau begitu untuk dikaitkan dengan generasi Z sekarang ya Kak Apa sih yang menjadi lebih mencondongkan bahwa generasi Z ini memiliki kaitan dengan key opinion leader Dalam konsep pemasaran gitu loh Kak Misalnya yang tadi Kak sebut Rachel V nya itu kan dia kayak universal ya Dia mereview makanan, mereview untuk produk makeup kecantikan Tetapi apa gitu loh yang menjadi sesuatu yang menarik Sehingga Gen Z ini bisa tertarik untuk menjadi key opinion leader itu sendiri Oke, jadi pertama-tama kita harus kenal dulu Gen Z ya teman-teman Di sini mahasiswa sekarang ini kan termasuk ke golongan generasi Z Yang rentan umurnya itu dari tahun kelahirannya 1997 sampai 2012 Itu kan Gen Z Nah, di tahun itu, di tahun 1997 sampai 2012 itu Adalah tahun di mana digital itu lagi gencer-gencernya sampai sekarang Bener kan? Kamu juga pasti merasakan kan? Sangat terlihat ya Kak Karena dia hidup di era digital Dia lahir saat digital ini lagi berkembang-kembangnya Jadi itu menurut saya salah satu kekuatan Kenapa yang menjadi QOL ini pandangannya lebih fokus ke untuk anak-anak Gen Z Karena mereka berkembang, bahkan lahir di saat era digitalisasi Nah, kalau ditanya apa sih Kak spesialnya gitu ya Sebenarnya kenapa Gen Z ini rata-rata pengennya jadi QOL lah Sambah instan lah istilahnya kerjaan Benar, ya karena mereka punya kemampuan itu Karena dia hidup di era digital, dia punya kemampuan untuk mengakses semua informasi dengan mudah Kalau dulu jaman saya ya, itu kalau mau tahu sesuatu tuh harus buka buku dulu Iya kan? Nah sekarang anak-anak Gen Z cuma tinggal buka HP di sosial media Oh iya, mau beli lipstick ada langsung Ada, iya Kalau dulu tuh beli lipstick harus katalog lah Harus bawa katalog dari sales mana gitu Sekarang nggak tinggal sosial media Jadi itu sebuah keuntungan ya buat Gen Z juga Karena dia ada lahir di era digitalisasi Sehingga dia terdorong untuk memanfaatkan privilege-nya Dan mendorong mereka untuk jadi QOL Oke, jadi ternyata memang Gen Z itu mempunyai peluang yang sangat besar ya Kak Untuk menjadi seorang key opinion leader itu sendiri Tetapi bagaimana key opinion leader ini dapat mempengaruhi Dalam arti pertanyaan saya ini dapat mempengaruhi masyarakat Untuk lebih fokus pada misalnya suatu brand atau suatu produk gitu Bagaimana kita dapat melihat bahwa oh dia ini pantas jadi key opinion leader dari suatu produknya gitu Nah ini perlu digarisbawahi dulu ya Bahwa fokus dari key opinion leader itu bukan untuk mempengaruhi Yang pertama tahapnya Disclaimer Disclaimer Karena influencer itu yang mempengaruhi Tapi kalau key opinion leader Kita membuat atau QOL sendiri itu fokusnya adalah Untuk membuat orang percaya Percaya akan brand Itu fokusnya Ya disini perlu di disclaimer ya Bahwa QOL itu fokusnya bukan untuk mempengaruhi Tapi untuk membuat orang percaya Ya dari namanya juga key opinion leader Kunci opini dari leadernya Ya kan kalau diartikan kan kayak gitu ya Nah kalau influencer mempengaruhi Lebih mempengaruhi Nah itu Itu yang harus digarisbawahi dulu nih Ya kan Apa sih sebenarnya yang membuat orang itu jadi percaya gitu ya Terhadap QOL Yang pertama QOL itu harus mempunyai rasa tanggung jawab dulu sama pekerjaannya Profesinya Responsibility Iya responsibility Jadi kalau dari tanggung jawab aja udah gak bisa dipegang Gimana kita bisa bikin orang percaya Gimana seorang QOL bisa bikin percaya seseorang lain gitu kan Percaya bertanggung jawab Nah yang kedua Itu harus konsisten Artinya Kalau memang kamu sukanya makan Berarti semuanya makan Ya udah konsisten aja makan Jangan tiba-tiba nanti nge-review mobil gitu kan Gak relevan dong Ya kan Harus konsisten dengan apa yang kamu suka Nah yang kedua Konsisten juga nih Tapi dalam posting content Pembuatan content Ya One day one post dulu tuh Kebetulan saya punya temen juga Yang itu memang dia QOL Saya pernah tanya Apa sih mau toh hidup lo? Saya bilang gitu kan Dia jawabnya One day one post Hah maksudnya? Setiap hari nge-post ya? One day one post Itu minimal Minimal banget Jadi gak ada satu hari yang bolong postingannya Bisa tiba-tiba Tiga posting dalam sehari Empat posting dalam sehari Pokoknya one day one post minimal Itu harusnya konsistensi itu Menjadi sebuah yang ada di diri QOL Apalagi Gen Z ya Kalau dilihat Gen Z itu Ah berubah-berubah ya Ya kan Tiba-tiba besok suka olahraga Tiba-tiba besok suka makan Itu harus diperbaiki ya Konsistensi ya Jadi konsistensi dalam apa yang disuka Dan konsistensi dengan apa yang harus dilakukan Itu one day one post Oke jadi teman-teman Sekarang kita udah diberi penjelasan Yang sangat jelas ya Dari Kak Sylvie bahwa Untuk menjadi seorang key opinion leader itu sendiri Kita harus memiliki rasa tanggung jawab Juga konsisten terhadap sesuatu Yang memang menjadi tujuan dari kita Nah mungkin Kalau aku boleh menanyakan ya Kak Key opinion leader ini Kalau misalnya dalam Tasya Farasha itu masuk nggak Kak Karena dia kan dijadikan beauty vlogger gitu kan Kak Tasha Farasha itu dia lahir dari menjadi key opinion leader Ya bukan influencer Jadi kalau ditanya Tasha Farasha ini digolongkan sebagai QOL atau nggak? Iya karena dia beauty ya Dari skincare Konsistennya Make up Ya kan Semuanya dibahas parfum Semuanya kan dibahas teman ya Dia QOL yang Memang bener QOL Tanpa harus menjual drama-drama Ya kan Karena banyak loh Banyak yang Influencer Influencer pun juga QOL pun juga Yang Terkenal lewat jalur drama Kontroversi Nah setelah dia terkenal Baru deh jadi QOL Jadi fashion lah Tiba-tiba ya kan Jadi tapi dia Dongkrak namanya lewat Jalur drama Harusnya itu nggak kan Harusnya konsisten aja Dia bikin posting Walaupun belum ada yang nonton banyak Tapi dia konsisten untuk bikin Konten dan lain-lain Itu sih Wah ternyata Kalau teman-teman Ingin menjadi Key opinion leader Yang profesional Dan yang tentunya Bakalan di Kenal Dipercaya oleh masyarakat Harus konsisten Dari awal Jangan Melewati jalur kontroversi Ya kan Oke Ternyata Membahas Key opinion leader ini Pengertiannya sangat luas Dan juga Ini mencakup Banyak sekali Apa Celebrity Celebrity ya kak Yang Menunjukkan bahwa mereka Key opinion leader Padahal sebenarnya bukan Tapi dalam Sebuah Misalnya perusahaan kak Dia mempunyai suatu produk Nah dia ingin Memilih Key opinion leader Untuk mempromosikan produk Dia Bagaimana sih kak Strateginya Agar Key opinion leader Yang dia pilih ini Benar-benar Mampu Atau benar-benar Dapat membangun Brand awareness Istilahnya di masyarakat Karena Tadi yang kakak bilang Key opinion leader Sendiri itu kan Harus dipercayakan Di masyarakat Membangun kepercayaan Itu gimana kak Strategi Oke Kebetulan ya Sebelum saya jadi dosen Saya dulu tuh Social media spesialis Yang bertugas juga Jadi QOL spesialis Dimana Saya berkontribusi Untuk Membuat kerjasama Dengan QOL Yang kebetulan Di industri Kecantikan Nah Di dalam satu bulan itu Saya harus Bekerjasama Sama 30 QOL Bayangin 30 orang itu Berarti Banyak sekali ya 30 kepala Yang punya ritme Pekerjaannya Itu beda-beda Ada yang giat Ada yang enggak Gitu kan Bener kan Nah Kalau ditanya Tentang Gimana ya Caranya Perusahaan Supaya gak salah pilih QOL Itu penting banget Penting banget Penting banget Karena Dalam Selama saya bekerja Itu ya Kebetulan aja Pasti nemu Yang gak kompeten Yang Bagus banget Itu tuh ada semua disitu Macem-macem Nah Caranya Yang pertama Adalah Melihat reputasinya dulu Ya Pasti ya Kalau mau bekerja sama-sama orang Kita lihat reputasi Iya bener Trek record Reputasinya kayak gimana dia Kalau misalnya memang kita Melihat QOL yang belum-belum terkenal banget Kita lihat dulu postingannya Kayak gimana sih Gambaran luasnya tentang Yang dia posting itu adalah Mencerminkan dirinya Biasanya seperti itu Kalian pun juga pasti Yang di social media Yang kalian post itu Mencerminkan diri kalian Nah kita bisa lihat Reset dulu Kayak gimana sih Dia Dari cara dia Bikin postingan Bikin konten Dari bagaimana cara dia foto Kita bisa lihat Oh kayaknya Agak-agak tertutup nih Introvert Agak susah nih Kalau untuk kerjasama Produk kecantikan gitu kan Sementara kalau produk kecantikan Harus kelihatan mukanya Iya kan Itu tuh reset dulu tuh Gimana caranya Kita melihat Yang mau kita ajak kerjasama Itu ya Reputasi Nah yang kedua Gimana caranya dia berkomunikasi Setelah kita Kita lihat nih Oh ternyata Kita lihat image-nya Citranya di social media Oke juga nih Gak ada yang drama-drama Dan ini sesuai dengan Visi-misi perusahaan Misalnya kayak gitu ya Oke kita ajak komunikasi Kalau disitu Dari cara dia berkomunikasi Udah Red flag ya Anak-anak jalan-jalan Red flag kan Itu agak berat ya Menjadi PR ya kan Jadi kayak Slow respon lah Terus Maunya main karakter Sementara kalau bekerja sama itu Harus 50-50 Iya kan QL harus mengikuti perusahaan Perusahaan pun harus mengikuti Jadi seimbang Iya kan Nah kalau dia hanya mau jadi main karakter itu Menurut saya udah lampu kuning Hati-hati untuk Bekerja sama dengan QL yang seperti itu ya Karena keinginan perusahaan misalnya A Tapi dia tetap kekeh dengan keinginan yang B Itu agak susah nanti kerja samanya Itu dulu karakter Bagaimana dia berkomunikasi Nah selanjutnya yang ketiga Biasanya sih budget Sensitive ya budget Iya itu harus diperhitungkan juga Setelah komunikasi Ternyata Oh dia enak juga sih diajak ngobrol Gak slow respon Tapi budgetnya Masuk gak ke perusahaan itu kan harus di Strategi kan Ada udah diukur dari perusahaannya Memang Betul Itu sebuah strategi juga kan Bagaimana Kalau misalnya dia Bagus banget Tapi ternyata Mahal banget Itu kan Juga Menjadi sebuah Pemikiran juga Betul Apa yang harus dipertimbangkan Perusahaan terhadap itu Terus selanjutnya Yang terakhir Kualitas Kualitas Bagaimana dia Membuat sebuah konten Itu juga dilihat Dari Saya sendiri Apa namanya Riset QL Itu saya Melihat kualitas Videonya Dia bagus apa enggak Dia niat enggak Ada kan yang Ah cuma foto aja Produknya Dia cuma pengen Sebenarnya Cuma pengen dapat produk gratis Gitu kan Jadi cuma difoto Diposting Udah Udah selesai Nah itu kualitasnya Enggak bagus dong Sementara kita pengennya QL ini Kita bekerja sama Dengan QL ini Untuk Buat orang lain Percaya Kalau cuma foto doang Nggak ada captionnya Nggak ada audionya Apa yang menarik Jadi kualitas video itu juga Sebuah strategi Untuk perusahaan Gimana caranya Bekerja sama Dengan QL Supaya Bisa Produknya Dan brandnya Dipercaya Sama audiens Dan juga tentunya saling Menguntungkan ya Antara kedua belah pihak Nah aku tertarik ya kak Dengan Yang ketiga Budget Ini kan merupakan Tantangan tersendiri ya Bagi kakak Waktu masih Bekerja di perusahaan kosmetik Dengan berhadapan Dengan 30 Key Opinion Leader Itu kan Nah Misalnya Dalam proses Negosiasi Akhirnya Ini Seorang Key Opinion Leader Ini Memang bagus Reputasi dia bagus Postingan dia juga Menarik Istilahnya ya dalam Proses pengeditan Dan juga Penambahan audiovisual Ya tentunya Untuk mendukung Itu Gimana misalnya Dia bagus Tetapi Budgetnya tinggi Itu gimana kakak menghadapi Key Opinion Leader Seperti itu Bagus Tapi budgetnya Mahal Lumayan ya Price Itu ya Kenapa enggak Kalau Waktu kemarin itu ya Memang Pertimbangannya Setiap Social Media Specialist Ini dikasih budget nih Misalnya Kita hitung lah Satu bulan Pokoknya Satu Social Media Specialist Itu 10 juta Misalnya Nah disitu kan Divisinya Gak cuma saya ya Di dalam divisi itu Ada Beberapa orang lah Nah Gimana caranya Saya mengatur itu Jadi Oke lah Saya pegang Misalnya Tasya Farasha Tasya Farasha Misalnya Di harga 8 juta Misalnya Ini contoh ya Kita gak tau Rensinya dia sekarang Berapa Tapi Ini hanya Contoh Misalnya Di 8 juta Berarti Saya ada Sisa 2 juta Gimana caranya Saya bisa memaksimalkan Budget dari perusahaan itu Itu sih Nah Pertimbangannya Kalau memang Dirasa QOL ini Bisa Bikin Brand awareness Dari perusahaan ini Naik Meningkat Ya Kenapa gak kita pakai Dia bisa dihubungi Dengan aspek yang tadi Bisa dihubungi Komunikasi yang baik Terus Karakternya ya Bener Terus Bentar dikat ya Kayaknya Saya kekencernya Eh nanti dikat boleh kan PR gak It's okay Sorry ya Iya oke Bentar ya Kayaknya saya terlalu semangat Itu tadi siapanya Vika ya Kedistrek apa Vika nih Lu lagi Eh hujan ya Udah kak suara AC Saya ke distrek sama kamu Eh waktu itu saya WA kamu Iya kak Kenapa kak Iya baru dibalas Tadi kan lagi di record One Two Action Eh kok action Kita ngomong apa tadi Itu Budgetnya Budget ya Kita ulang dari budget aja Eh dari pertanyaan Pertanyaan budget nanti saya ulang lagi gitu ya Oh iya Oke berarti Menarik untuk Pembahasan budget itu Iya Sorry ya It's okay Boleh sambil minum aja nanti Kalau misalkan masih pik Juga sambil minum Gak apa-apa kak Tapi tadi gatuk banget Iya gak apa-apa Kalau misalkan mau minum Iya iya Sorry ya guys ya Iya gak apa-apa kak It's okay It's okay Oke Berarti mulai yang di pertanyaan budget Oke Ada belum One Two Action Oke Nah kak yang tadi kakak jelaskan Ada empat kriteria yang harus dilihat Lebih lanjut Untuk memilih seorang key opinion leader ini Saya tertarik dengan budget ya kak Tentunya itu menjadi sebuah tantangan tersendiri Bagi kakak Dalam menghadapi Tadi yang kakak bilang 30 ya Lumayan banyak Itu gimana kak Misalnya Seorang key opinion leader ini Dia memiliki reputasi yang baik Komunikasinya baik Dan juga karakter yang dilihat dari postingan dia Serta video-video yang dia posting Di Instagram Ataupun di social media dia itu Ternyata bagus Kualitasnya bagus dengan penonton yang banyak Tapi Dalam konteks ini Ternyata budgetnya mahal kak Untuk Untuk bisa menjalin kerja sama mama dia Itu bagaimana cara kakak Strategi dari kakak untuk menangani hal tersebut Oke Jadi Kalau yang mahal ini biasanya ya Biasanya udah-udah QOL yang memang udah terkenal Nah caranya itu Bukan ke perusahaan sih Tapi lebih ke Social media specialistnya Gimana caranya Orang-orang yang ada di perusahaan ini Menghandle Si QOL yang mahal itu Kalau menurut saya ya pribadi ya Kenapa enggak Kalau misalnya memang Mau bekerja sama Dengan QOL yang memang Dia bonafit Iya Dia gampang dihubungi Reputasinya bagus Tapi mahal ya It's okay Gak apa-apa Tapi kan nanti ada hasil Yang didapatkan perusahaan Itu kan Misalnya ada harga Ada kualitas Benar Karena dimana-mana Pasti begitu kan Kalau saya nih Waktu dulu Di social media ini Sama sharing pengalaman ya It's okay Nah di social media specialist itu Divisinya kan Gak cuma saya doang Ya Nah biasanya Ini saya sebut aja Satu orang ini Dibudetin misalnya 10 juta Tapi ini gak Budget beneran ya Ini hanya contoh 10 juta Nah Kalau misalnya kita ketemu sama QOL yang harganya 8 juta Berarti kan Sudah menghabiskan 80% budget yang Didapat dari perusahaan Sama Satu orang Social media specialist Gitu kan Nah 20%nya saya manfaatin Untuk QOL yang Kecil-kecil Kecil-kecil itu dalam artian Yang followersnya masih belum banyak banget Iya Tapi Target untuk 30 orang Dalam satu bulan ini Pasti tercapai Iya kan Karena Saya harus memanfaatkan 2 juta itu kan 8 juta udah dipakai Sama QOL yang Udah Udah terkenal nih Iya kan Sementara Kalau kita pakai Dan kerjasama Sama QOL Yang memang udah terkenal Itu pasti punya efek Dan pengaruhnya Itu besar banget Buat perusahaan Entah di sisi Jadi tau produknya Jadi tau brandnya Atau ke penjualannya Minimal Minimal ke Orang tau dulu deh produknya Ya kan Brand awareness dulu ya Orang tau dulu Merknya apa Gitu kan Itu kan sebenarnya Yang susah Dan harus dilakukan Nggak instant Ya kan Orang tau suatu produk itu kan Nggak tiba-tiba Ada unsur Berapa tahun dia Baru kenal Oh ternyata tuh ada produk ini ya Dan produk ini udah tahun Udah 20 tahun berjalan Biasanya kita kayak gini Karena itu dia tuh Membangun brand awareness Itu bertahun-tahun Ini juga berlaku terhadap QOL Ya kan Gimana caranya kita bekerjasama Dengan banyak QOL Agar orang itu Paham dulu Minimal paham dulu Sama merk Iya kan Baru nanti Urusan lain Untuk penjualan meningkat Dan Banyak orang pakai Repurchase juga Itu kan hal Suatu hal yang Saling terkait Tapi Suatu hal yang berbeda Iya kan Oke Ternyata Begitu ya teman-teman Jadi Misalnya Kalian menjadi Spesialis media sosial Di suatu perusahaan Yaudah Ambil aja Meskipun budgetnya lumayan Tapi kalau memang Dia memiliki impact yang Besar Tandada perusahaan Itu Nggak apa-apa Itu Istilahnya sama-sama Saling menguntungkan ya Karena Key opinion leader ini Kan ada Macam-macam ya Istilahnya tergantung followersnya Tergantung reputasinya Jadi masyarakat tuh Bisa melihat Dan juga Masyarakat secara langsung Mengetahui Oh ternyata Produk yang ini ada Produk A yang ini ada Itu tentunya Menguntungkan untuk perusahaan Nah kita sudah Membahas ya kak Dari Pengertian Key opinion leader itu sendiri Dengan perbedaan Influencer biasa Terus juga akhirnya kita Kakak sudah membagi pengalaman ya Sebagai seorang Spesialis sosial media ya Nah sekarang Kita Beralih ke Key opinion leader itu sendiri Jadi sebagai Seorang key opinion leader Nah itu Gimana sih kak Strateginya Membranding diri Oke Agar kita tuh Beneran Jadi key opinion leader Yang profesional Yang bener-bener Yaudah Dia baik Gitu Diketahui oleh masyarakat Karena Menurut saya ya kak Membranding diri Atau membranding perusahaan Itu tentu Membutuhkan waktu yang lama Dan itu tidak instan Membutuhkan waktu yang lama Iya menarik sih ya Itu memang Dijalani Hampir seluruh profesi Iya Key opinion leader ini Ya kita sebutkan Sebuah pekerjaan Atau profesi lah ya Sekarang ya Butuh waktu Iya Nah Apa sih yang diperlukan Gitu kan Apa yang harusnya Gimana caranya Untuk membranding diri Di kita sendiri Kalau kita mau jadi Key opinion Apalagi untuk Anak-anak gini sih Hampir serupa Dengan strategi Yang Di awal tadi Bahwa memang harus Ada konsistensi Itu yang penting banget Jangan sampai Kamu pengen jadi Key opinion leader Tiba-tiba cuma jadi Influencer Atau bahkan Content creator aja Iya Kenapa saya bilang Aja Ada kata-kata aja Karena QL ini nih Sebenernya gak main-main Artinya Untuk membuat Orang percaya Itu kan susah banget ya Apalagi Percaya terhadap Orang yang Gak dikenal Iya Bukan siapa-siapa ya Bener Itu kan susah banget Iya Nah Kalau kalian konsisten Terhadap satu objek Memang kamu Fokusnya Makeup Memang kamu Fokusnya Makanan Memang kamu Fokusnya Apalah ya Yang memang Menjadi hobi Olahraga Yaudah ditekunin itu Konsisten Ya Nah Terus Tambahan lagi nih Iya Ini Ini sebenarnya Tips and trick sih Gimana caranya Biar kalian jadi QL itu Nebeng Kolaborasi Dengan temen-temen Atau Kalian yang punya Kenalan QL Nebeng untuk Berteman sama mereka Artinya tuh Memanfaatkan Tapi bukan Memanfaatkan secara negatif Memanfaatkan secara positif Nah Berkolaborasi yang Seperti apa sih Ya Misalnya Kebetulan nih Saya misalnya ya Saya pengen jadi QL Terus Fokusnya ke Makeup Ya misalnya Terus Saya punya temen nih Cewek Tapi dia influencer Ataupun Content creator lah Dia emang Bukan fokusnya Makeup Tapi memang dia udah terkenal Saya deketin aja dia Berkolaborasi untuk Membuat sebuah konten Sehingga nama saya Ikut terkenal Sama Influencer atau content creator Temen kalian Jadi memanfaatkan secara Positif Berkolaborasi Dengan cara Membuat konten bersama Bareng-bareng Atau bikin Project apapun Jadi nama kalian juga Ikut terkenal nih Lewat itu Nah Nah selanjutnya One day one post tadi One day one post itu Bener-bener Kalau kalian merintis Namanya merintis ya Dari awal Menjadi QL Dari followersnya Nol Sampai nanti Misalnya ribuan Puluhan juta Misalnya Nol Nol kalian Ini followers kalian Kan gak tiba-tiba Dapat endorse Dari perusahaan Ada prosesnya Nah gimana caranya Proses Kalian mendapatkan Setidaknya Satu kerjasama Sama perusahaan Itu Konsisten membuat postingan Konsisten membuat Konten Iya Iya kan Walaupun harus merogoh Kocek sendiri nih Misalnya saya fokusnya Itu Make up Ya udah saya beli make up sendiri Nanti saya review sendiri Iya kan Iya Fokusnya makanan Saya dateng ke restoran Nanti saya makan Beneran bayar Terus tapi nanti Saya posting sendiri Iya kan saya bikin Videonya Video Itu semua harus Dari awal Memang seperti itu Dari diri sendiri Harus mau Untuk Ya kalau kamu fokus Ya harus mau Untuk ngeluarin uang Setidaknya Untuk Prospek kamu Sebagai QOL Itu sih Oke Jadi Itu ya teman-teman Kita harus Pelan-pelan Ya istilahnya Dari bawah Tetapi konsisten Karena Emang Untuk membangun Suatu Branding diri Atau Untuk menjadi seorang Key opinion leader Sendiri itu Awalnya emang Berat Tetapi Dan juga Kita juga harus Istilahnya merogok kocek Ya untuk sendiri Untuk Membranding diri kita Tetapi Kalau misalnya Dalam prosesnya Bener-bener kita Udah dikenal Itu tentunya Banyak sekali benefit Yang Akan kita terima Betul Karena kita Bakalan diajak Collab Sama perusahaan Atau Sesama Influencer Atau Sesama Bahkan Key opinion leader Sesamanya juga Bisa Collab Ya kak Iya bisa Jadi Mungkin Itu Saya dapat Menyimpulkan Ya dari Awal Kita Membahas ya Mendiskusikan Dan kakak juga Sharing ya Tentang pengalaman Kakak Ternyata Key opinion leader Itu sendiri Jadi saat ini Meskipun banyak ya kak Ternyata yang belum mengakui Bahwa itu merupakan Sebuah profesi Iya Dua Satu Oke Kak Jadi Ternyata saya bisa Menyimpulkan ya Dari pembahasan kita Mulai dari awal Sampai pada Terakhir tadi Dari point of view Kita sendiri sebagai Key opinion leader Atau Kita Gimana caranya Biar menjadi Key opinion leader Yang profesional Istilahnya ya Dan juga Bagaimana Membranding diri Dari awal Sampai Bener-bener Menjadi seorang Key opinion leader Yang konsisten Nah Ini Mungkin menjadi Pertanyaan terakhir ya Untuk kakak sendiri Bagaimana sih Strategi Seorang Key opinion leader Itu Membangun hubungan Yang lebih intim Istilahnya dengan Gensi Karena kan Saat sekarang ini kan Kayak marketnya tuh Bener-bener Ke gensi kan Dengan teknologi Yang semakin berkembang Sosial media Yang bener-bener Yang tadi kakak sendiri bilang Gensi tuh memang lahir Dalam Era yang Teknologi lagi Bener-bener Berkembang Nah itu gimana sih kak Strateginya agar Gensi nih Bener percaya nih Sama seorang Key opinion leader itu sendiri Oke Serupa dengan strategi Yang di awal tadi Bahwa memang Konsistensi ini diperlukan Konsistensi Dalam apa nih Dalam apa yang kalian tekuni Di QOL nih Kalian pengen jadi QOL apa Ya kan Makanankah Beauty kah Atau fashion Itu kan hal yang Banyak banget objeknya Tapi kalau kalian lakukan Dengan Memang sukanya disitu Itu akan membuat Orang percaya Ya kan Kalau kalian suka Kalian mendalami Suatu objek Itu kan tanpa Ada paksaan ya Beda kalau misalnya kita Saya gak suka Sama olahraga Tapi ya terpaksa Saya harus berperan sebagai Yang suka olahraga Itu berat banget Jadi Lakukan apa yang memang Kalian suka Dan harus konsisten Ya Kalau memang kalian suka Olahraga Berarti jadi Key opinion leader Seorang yang Memang mencintai Olahraga Entah bisa Berbagi tips diet Kah Ya kan Berbagi tips Gimana caranya Work out Dan segala macem Itu kan sebuah Insight ya Buat orang-orang yang Awam terhadap Oh kesehatan tuh Seperti ini Ya kan Misalnya kalian suka Kecantikan Ya share lah Tentang skin care Ya kan Gimana caranya Bikin muka glowing Kayak wanita-wanita Korea Misalnya kayak gitu Kan itu ada hal-hal Yang mana make up Biar sesuai Warna kulit Iya dan tanpa terpaksa Pasti kan Nah Setelah itu Kalian harus menganut Moto one day one post Itu tadi yang saya bilang Di awal Itu penting sekali ya Teman-teman Penting Karena kalau satu Hari gak posting Itu kayak bolong gitu loh Kayak Tiba-tiba engagement kalian Di social media itu Bener-bener gak Sebagus kemarin Saat kalian posting Jadi Diusahakan Jangan ada putusnya Kalau memang Fokus Kalian pengen Jadi QOL Satu hari Minimal satu Supaya engagementnya Semakin hari Semakin naik Followersnya nambah Gitu kan Walaupun kita sebenarnya Gak bisa paham Algoritma social media Tapi kita dari situ Oh setidaknya saya punya kunci Bahwa harus minimal Satu posting Satu hari Satu hari Misalnya Ada sih temen Tapi gak deket banget Gak apa-apa Dimanfaatin untuk Hal-hal positif itu It's okay Gak masalah Ada misalnya Contohnya nih Saya contohkan Di diri saya ya Misalnya Saya pengen jadi QOL beauty Saya punya kebetulan Temen yang Influencer Yang memang terkenal Tapi dia bukan QOL Nah Kebetulan dia perempuan juga Saya ajak kolaborasi Untuk membuat konten Berkolaborasi Membuat konten Yang mentautkan Nama saya Sehingga nama saya Juga ikut terkenal Secara tidak langsung Ya Karena orang-orang Bisa mengetahui Hal-hal kolaborasi Yang saya maksud Itu seperti itu Jadi Manfaatkan Kerabat Atau bahkan Saudara Atau siapapun Yang memang Sudah terjun duluan Di dunia social media Di dunia influencer Dan lain-lain Untuk berkolaborasi Dengan kalian Yang masih menjadi Pemula misalnya Supaya nama kalian Bisa lebih Dikenal lagi Dan semakin banyak Kita belajar Istilahnya dari mereka Yang lebih terkenal Gitu kan Itu juga secara positif Akhirnya membangun kita Secara perlahan Untuk menjadi seorang Key opinion leader Oke kak Menurut kakak Ini pertanyaan terakhir Terakhir terus ya Key opinion leader Di saat Serba digital saat ini Itu sudah menjadi Sebuah profesi Apa belum Soalnya kan masih banyak orang Yang dalam tanda kutip Mengatakan key opinion leader Itu ya sudah Sebagai orang yang Istilahnya cuma Meng-sharing Postingan Informasi Atau memperkenalkan produk Tanpa benar-benar Secara formal Misalnya gitu Itu menurut kakak gimana Oke Key opinion leader ini Saat ini ya Bisa dikatakan profesi Walaupun Belum ada Akademisi Akademisi yang Ada Memang dia tuh Belum ada edukasinya gitu Belum ada buku membahas Tentang key opinion leader Itu belum ada gitu ya Tapi saat ini Di era digital Prospek seseorang Menjadi key opinion leader Itu sudah dianggap Sebagai profesi Sekarang Karena Pertama Menguntungkan Ya kan Kedua Jauh lebih Besar peluangnya Untuk anak-anak genzi Menjadi KOL Dibandingkan Misalnya Bekerja di kantoran Kan fenomena yang terjadi Bahwa Wah ini susah banget Nyari pekerjaan Di lulusan 2020-2021 Katanya seperti itu ya Nah mungkin Adanya hal itu Mereka banting setir semua Jadi KOL Nah itu Sebenernya It's okay gak apa-apa Asalkan kalian bisa kreatif Iya kan Kalau kalian gak kreatif Menurut saya itu susah banget Ya kan Udah gak bisa Gak bisa mengembangkan diri Kurang kreatif Itu menurut saya harus Harus tahu nih Arah hidupnya mau kemana Gitu kan Kalau dikatakan KOL bisa menjadi Sebuah profesi Bisa Karena menguntungkan Iya Oke Ternyata Banyak sekali ya Informasi Dan juga pengetahuan Yang telah Kasih Silvi bagikan kepada kita ya Mulai dari Definisi Key Opinion Leader Yang ternyata Teman-teman tuh Sudah mengalami Key Opinion Leader itu Seperti apa Di kehidupan sehari-hari Tetapi Ternyata Ini Pengertian Definisi sebenarnya Bahkan sangat Memiliki perbedaan Dengan influencer Nah Mungkin kita Sudahi dulu Diskusi hari ini Terima kasih banyak Karena sudah Berkenan hadir Meskipun lagi dalam Sibuk-sibuknya Untuk Banyak pekerjaan Istilahnya di luar Jadi Sekali lagi Saya mengucapkan Terima kasih Kepada Kak Silvi Karena sudah Membagikan Informasi Pengetahuan Dan semoga Informasi Pengetahuan Ini dapat Berguna Untuk kita semua Untuk teman-teman Semua kedepannya Semoga Semakin Baik Dan sukses selalu Terima kasih Bye 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 Terima kasih.